Intro Halo selamat petang pemirsa, Kaledoskop 2017 kembali hadir di adaman Anda dengan beragam informasi dalam setahun ini. Bersama saya Uktiah Yamida, inilah informasi selengkapnya. 23 pelaku curanmor berhasil dibekuk saat penyelenggaraan operasi kejahatan terhadap kendaraan atau jaran 2017. Sebanyak 12 pelaku diantara ditetapkan sebagai tersangka dan 11 orang lainnya dalam penyelidikan. Kepala Polres Benyumas Ajun Komisaris Besar Polisi Aziz Andriansyah saat gelar perkara mengatakan bahwa operasi jaran atau kejahatan terhadap kendaraan menyasar kendaraan-kendaraan yang menjadi sasaran kejahatan, penadahan, dan berbagai kejahatan yang barang buktinya berupa kendaraan. Menurutnya dalam operasi yang melibatkan seluruh jajaran Polres Benyumas tersebut, pihaknya berhasil menyita barang bukti berupa 24 unit sepeda motor, 3 unit kendaraan roda 4, dan barang-barang lain seperti on the deal sepeda motor yang diduga hasil curian. Dalam menjalankan aksi ini ada yang berkomplot dan ada pula yang sendiri. Sementara salah satu pelaku mengaku barang hasil curian tersebut dijual bervariasi, dan sebagian besar dijual dalam keadaan tidak kutuh. Atas perbuatannya, para pelaku bakal dijerat hukuman penjara sesuai dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 480 KUHP. Dari Purwokerto, Obisuhar Jono, Satelit TV Mewartakan. Situs nikah siri.com merupakan situs yang memberikan layanan penuh kontroversi. Bagaimana tidak di dalam situs tersebut memuat layanan lelang perawan dan lelang perjaka? Diketahui Aris Wahyudi atau pemilik dan pendiri situs nikah siri.com merupakan calon Bupati Banyumas periode 2008. Aris Wahyudi kala itu harus menerima pil pahit atas kekalahannya dan gagal menjadi Bupati Banyumas periode 2008 karena Aris hanya mendapat suara sebanyak 10,92 persen. Atas tindakannya tersebut, saat ini Aris yang merupakan pria kelahiran Cilacap ini diketahui telah menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana ITE dan atau pornografi serta perlindungan anak. Namun saat ini situs nikah siri.com tersebut sudah tidak dapat diakses sehingga masyarakat dapat sedikit bernafas lega. Dari Banyumas, Titin Uni, Satelit TV Mewartakan. Inilah lokasi pembangunan mega proyek pembangkit listrik panas bumi di wilayah hutan lindung Gunung Selamet. Beberapa area lapang terlihat di Kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi atau PLTP Gunung Selamet. Sebelumnya area itu adalah hutan di lereng Gunung Selamet. Dari pantauan tim meliputan Satelit TV, di area menuju titik pengeboran, tepatnya masuk wilayah kecamatan Cilongok, terlihat adanya alat berat dan beberapa pekerja mega proyek PLTP tersebut. Ada juga area lapang yang bisa dilalui mobil yang tak jauh dari embung di daerah tersebut. Terlihat juga embung dengan panjang belasan meter dengan air yang jernih. Di sampingnya adalah jalan untuk lalu-lalang angkutan proyek. Jalan yang dibuat untuk proyek tersebut dahulunya termasuk bagian hutan di lereng Gunung Selamet. Beberapa hari lalu ada air keruh di Sungai Perukut yang diduga karena proyek PLTP Gunung Selamet tersebut. Atas kejadian itu, PT Sejahtera Alam Energi atau SAE sebagai pelaksana pembangunan PLTPB menyatakan terus-menerus mengantisipasi adanya dampak air keruh ke Sungai Perukut dengan menata alur air dan menjaga tanah agar tetap kering. Direktur PT SAE bergas harapan Rohadi menunjukkan adanya strainer atau penyaring tanah saat tercampur air hujan. Strainer dibuat setiap 10 meter pada lokasi Welfat. Di dekat mata air hulu Sungai Perukut, yang juga satu mata air Curug Cipendok. Direktur PT SAE menunjukkan titik pengeboran H. Titik pertama dari 22 titik yang akan dieksplorasi terlebih dahulu. Titik pengeboran H terletak di atas Desa Sambirata dan Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok. Setelah air hujan yang mengalirik proyek pembangunan, selain disaring dengan strainer, di sungai pun dibuat sedimen pohon. Saringan kedua di sungai setelah disaring dengan strainer berbahan ijuk. Dalam pantauan tim Liputan Satelit TV, PT SAE berusaha menunjukkan pembangunan di titik H terjamin aman. Tidak menimbulkan dampak air keruh lagi ke Sungai Perukut. Terlihat banyak gundukan tanah tertutup terpal, drainase dan strainer atau penyaring air. Dari Purokerto, Obi Suhar Jono, Satelit TV Mewartakan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena sesaat lagi akan kami hadirkan informasi lainnya dalam Kaleidoskop 2017, tetaplah di Satelit TV.